Casey Stoner mendominasi musim 2007 dengan 10 kemenangan dan Rossi hanya 4. Stoner seringkali menang meninggalkan jauh lawannya. Menurut Graziano Rossi, jika Stoner di 2007 bisa jadi adalah lawan tercepat yang pernah dihadapi Valentino Rossi. Karena begitu sulit dipahami, bagaimana Stoner bisa sangat cepat. Kemenangan 2007 juga penting bagi Ducati, yang akhirnya bisa mengalahkan pabrikan Jepang di kejuaraan balap tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Ia memastikan diri juara dunia 2007 di Jepang dengan 3 balapan tersisa. Dengan finish di posisi 6, dan menjadi finish terburuknya musim itu. Namun Loris Capirossi podium pertama. Ini membuktikan Ducati GP7 memang motor terbaik di musim itu. Karena juara dunia adalah kombinasi dari kualitas rider, paket motor, dan keberuntungan. Bagaimana cepat? Di 3 lap. Dia membuat rekon lap. Seperti yang kamu bilang. Fuck.